Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Elrahmi Yulia Putri Dengan M1D120018 Prodi Teknik Lingkungan Unja Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi Dengan judul Karakter Religius Mahasiswa Dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-Hari Dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani SPDI MPDI Materi yang akan saya bahas mempunyai 4 poin-poin Yang pertama yaitu pengertian karakter religius Yang kedua ciri-ciri karakter baik dan buruk Yang ketiga bagaimana menjadi insan yang berat karakter Yang keempat karakter religius dan Qur'an Baiklah sekarang sebelum kita menjelaskan materi inti Pada baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari karakter Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama Religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya Serta bagaimana seseorang menjalani keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari Dapat disimpulkan bahwa karakter religius identik dengan tingkah laku yang menggunakan keyakinan agamis dalam menjalani kehidupan sehari-hari Poin selanjutnya adalah ciri-ciri karakter baik dan buruk Karakter baik Yang pertama adalah pemberani Pemberani disini maksudnya bukan berani melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas Tetapi berani untuk melakukan kebaikan diri sendiri dan untuk orang lain Yang kedua adalah disiplin Disiplin adalah melakukan pekerjaan tempat waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan Yang ketiga yaitu tekun Tekun dalam menjalani kegiatan atau pekerjaan apapun dan melakukannya dengan sungguh-sungguh Yang keempat yaitu sabar Kita haruslah menikapi sesuatu dengan penuh kesabaran Yang kelima yaitu konsisten Konsisten maksudnya kita harus mempunyai prinsip dan komitmen yang jelas dalam melakukan pekerjaan Yang keenam adalah integritas yaitu tetap bertahan walaupun dalam keadalan sulit Yang ketujuh yaitu mandiri Melakukan sesuatu dengan percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain Yang ketujuh yaitu kejujuran Kejujuran adalah kunci meraih kesuksesan Yang kesembilan yaitu rendah hati Mau menerima pendapat orang lain dan tidak sombong Yang kesepuluh yaitu bermanfaat bagi orang lain Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain Selanjutnya karakter buruk Karakter buruk yang pertama yaitu iri hati Iri hati adalah sikap yang tidak senang akan nikmat yang diperoleh oleh orang lain dan cenderung berusaha untuk menyaininya Yang kedua adalah dengki Dengki adalah sifat yang tidak senang akan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut Yang ketiga yaitu hasud Hasud adalah mempengaruhi oleh orang lain untuk meluapkan amarahnya Dan tujuannya yaitu untuk memecah belah persatuan Yang keempat yaitu fitnah Fitnah adalah membohongi atau menjelekan seseorang agar menimbulkan permusuhan Lima buruk sangka yaitu menyangka orang lain berbuat keburukan tanpa disertai bukti yang jelas Yang keenam kesombongan yaitu merasa diri sendiri hebat dibandingkan orang lain Poin selanjutnya yaitu bagaimana menjadi insan yang berkarakter Langkah yang bisa dilakukan yang pertama yaitu bergaul dengan orang-orang dan lingkungan yang baik Dengan bergaul dengan orang-orang yang baik Maka karakter kita akan terbentuk menjadi baik pula Begitu pula sebaliknya Yang kedua yaitu keyakinan yang benar Yang ketiga memperluas pendidikan dan wawasan Yang keempat senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik Yang kelima yaitu tempatkan kemalu pada tempatnya Seperti malulah dalam melakukan kejahatan Tetapi janganlah malu dalam melakukan kebaikan Yang keenam suka membantu orang lain dan berbuat baik Yang ketujuh yaitu menghargai orang lain Hargailah seseorang walaupun kita mempunyai sesuatu yang lebih Yang kedelapan yaitu hidup disiplin dan teratur Dengan melakukan kehidupan yang teratur akan membentuk karakter baik pada diri seseorang Yang kesepuluh yaitu tanggung jawab Bertanggung jawab akan mengajarkan kita akan kebaikan dan tidak lari dari masalah Poin yang terakhir yaitu karakter religius dan Qur'ani Karakter religius dan Qur'ani adalah suatu perbuatan atau perilaku yang berlandeskan hukum-hukum Islam Yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya bahas Yaitu karakter religius adalah perilaku atau perbuatan Yang dilakukan dengan keyakinan dalam melakukan kegiatan Dengan ini diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat menerapkan perilaku atau karakter baik Dalam menjalani kegiatan dan kehidupan sehari-hari Sekian video dari saya Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh